Inspirasinya nih, dari mana? Tadi kan udah sempat dibahas sedikit tuh, tiba-tiba kepikiran tuh, pas waktu SMP jaman-jaman pertama kali suka IDM. Ini kalau Daun sendiri, inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi musiknya, inspirasi musiknya itu aku dapet ketika aku lagi jalan sama istri aku di, apa namanya, dari Los Angeles, kita mau ke San Francisco, dari San Francisco terus ke Josuatri, Josuatri itu kayak padang gurun gitu. Nah, pas mau jalan ke Josuatri, itu tuh aku kayak ada di otak aku gitu, apa namanya, inspirasinya gitu. Ada musiknya, segala macem. Seperti biasa, apa namanya, aku rekam di handphone gitu, voice note. Terus abis itu pas di Josuatri, kita ke rumah temen kita gitu, yang ada di sana. Terus disitu aku nulis. Besoknya langsung rekaman sama Kay. Langsung ya? Secepat itu prosesnya? Secepat itu. Gila. Dan dan apa namanya, apa namanya, baru-baru ini, Kate juga baru tau gitu. Lu tuh baru, dari Josuatri tuh baru. Iya baru. Jadi emang beneran, aku baru pulang dari si Josuatri tuh jadi kayak padang gurun. Katanya emang banyak musisi disitu yang dapat inspirasi untuk buat musiknya tuh banyak banget disitu. Katanya tempatnya ajaib katanya. Apa karena panas? Enggak sih. Enggak dingin banget. Terus abis itu apa ya, kayak kayak kecil gitu. Apa namanya, kotanya si Josuatri ini gitu. Dan sekitar kayak lima jam. Lupa sih berapa jam dari Los Angeles gitu. Terus abis itu pas pulang, pas on the way pulang, itu kita subuh. Terus abis itu siangnya langsung studion sama Kate, di LA. Itu keren banget sih. Keren banget. Itu secepet itu loh. Emang kalau udah posisi itu beda ya. Sebenernya kalau apa ya, karena udah suka banget gitu, jadi kayak cepet aja gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax